Buya Yahya menjawab Nah ini salah alamat Anaknya bandel dibawa ke dukun kasih air kencing Haram, kalau syirik tidak Kalau itu dukun bisa jadi Anda masuk wilayah syirik Atau paling tidak dosa gede karena Anda datang kepada seorang dukun Kalau kiai dan ustaz tidak mungkin nyuruh minum air kencing Paling minum air teh Minum air kencing, ubat dari mana ini Haram hukumnya, tidak boleh Tidak boleh, biarpun katanya dia adalah kiai yang cubahnya lebih gede dari yang saya pakai Tetap tidak boleh, air kencing, menjijikan, kotor Diminum, sambur kopi lagi Makanya tambah bandel itu nanti Baik, tidak diperkenankan dan hukumnya haram Tidak, Anda tidak melakukan kesyirikan insya Allah Apalagi Anda waktu itu juga tidak mengerti Dan saat ini pun Anda sadar sampai Anda bertanya Berarti Anda orang baik Anda jelas lebih baik daripada yang ngasih kencing Yang ngasih kencing Anda tidak ngerti dikasih air kencing Anda tidak ngerti disuruh ngasih air kencing anak Anda Sekarang Anda tobat Anak Anda perlu diantarkan kepada ulama Orang soleh Titipkan ke pondok Nanti insya Allah menjadi orang baik Kalau Anda sudah kewalahan ngurusi dia Jangan sok bisa nyelesaikan masalah Titipkan kepada orang soleh ya Bukan dukun lagi ya Titipkan kepada orang soleh Orang yang baik Insya Allah Beliau-beliau akan berdiri putra Anda Dan apa yang Anda lakukan tidak syirik Dan selama ini Pertanyaan tadi ada panjang Tidak syirik Tidak syirik Insya Allah Hanya ya dosa Dosa Kemudian semoga Allah mengampuni Dan jangan diulang lagi lah Gitu saja insya Allah Wallahu a'lam bisawab Tidak syirik Tidak syirik Tidak syirik